Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan, aku ayah Tata Kali ini aku mau bercerita tentang Metamorphosis nyamuk Itu suara nyamuk Nyamuk suka mengisap darah manusia Tau gak teman-teman Ternyata yang suka mengisap darah manusia itu Ibu nyamuk Ibu nyamuk mengisap darah manusia Karena dia membutuhkan energi Supaya bisa bertelur Ibu nyamuk memiliki ukuran yang lebih besar Daripada ayah nyamuk Ketika ibu nyamuk sudah kenyang mengisap darah manusia Dia lalu istirahat dan sembunyi Di tempat-tempat yang lembab Seperti gantungan baju kotor Atau di belakang korden Ibu nyamuk biasanya bertalur di genangan air Atau di air yang alirannya lambat Sekali bertelur Ibu nyamuk bisa menghasilkan Ratusan telur Banyak banget Telur nyamuk biasanya berwarna putih Kemudian dia berubah menjadi warna coklat Dan dia berubah lagi menjadi warna hitam Sampai akhirnya telurnya menetas Dan jadilah larva Atau yang disebut cintik-cintik nyamuk Cintik-cintik nyamuk ini kalau di kolam biasanya menjadi makanan ikan atau kodok Setelah jadi cintik-cintik nyamuk Dia berubah lagi Menjadi pupa Setelah menjadi pupa kemudian dia berubah lagi Menjadi nyamuk Nah nyamuk ini setelah dia berubah menjadi nyamuk Dia kemudian mengapung di atas air Berjemur Dia berjemur Untuk mengeringkan sayapnya yang basah Dan juga agar tubuhnya menjadi kuat Nah teman-teman Dari cerita tadi Kita jatuh nih Metamorfosis nyamuk Nyamuk Dia bertelur Telurnya menetas Dia menjadi larva Atau cintik-cintik nyamuk Setelah dari larva Dia berubah menjadi pupa Setelah pupa Dia menjadi nyamuk Begitu ceritanya teman-teman Tentang metamorfosis nyamuk Nah teman-teman Supaya rumah kita tidak banyak nyamuk Kita harus Menjaga kebersihan rumah kita Kalau teman-teman melihat Ada air yang mengenang Segera airnya dibuang Atau kalau melihat sampah Segera minta tolong ayah bunda Untuk mengubur Supaya tidak jadi sarang nyamuk Atau tempat nyamuk bertelur Nah teman-teman Nyamuk itu sangat berbahaya loh Kalau kita digigit Bisa-bisa kita Kena demam berdarah Masuk rumah sakit Ih serem banget Sudah disuntik Supaya kita tidak Menjadi sakit Karena nyamuk Maka perlu diingat ya teman-teman Kita harus menjaga Kebersihan lingkungan kita Kebersihan rumah kita Dan Jangan membiasakan Menggantung pakaian kotor Supaya tidak menjadi tempat Nyamuk bersembunyi Nah Sekian cerita dari ayah Tata Semoga Teman-teman Suka dengar ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kebersihan Terima kasih.